Ke Ekuador, tim penyelamat berusaha menyelamatkan seorang anak perempuan dari runtuhan bangunan akibat gempa pada minggu waktu setempat. Iya, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter menyerang Ekuador dan menewaskan setidaknya 77 orang. Di Provinsi Manabi, seorang anak perempuan terjebak dalam runtuhan gedung selama hampir 4 jam dan berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Saat ini tim penyelamat terus menyisir bangunan yang runtuh akibat gempa terbesar sejak 10 tahun terakhir di Ekuador ini. Sementara dari wilayah Camanga, ratusan warga kehilangan tempat tinggal akibat gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang menyerang pasisir pantai Pasifik. Wakil Presiden Ekuador, Jorge Glass mengatakan setidaknya 200 orang menjadi korban dan status darurat bencana diberlakukan di 16 wilayah Provinsi. 13.000 petugas keamanan diturunkan untuk mengamankan Ekuador. Menurut pemerintahan Ekuador, ini menjadi gempa terburuk sejak tahun 1979 lalu yang menewaskan 600 orang. Kota pesisir pantai Pedernales menjadi salah satu wilayah terparah akibat gempa di Ekuador pada minggu waktu setempat. Korban selamat dari gempa berusaha menggali reruntuhan untuk mencari korban yang tertimpa bangunan. Alat berat sudah diturunkan untuk membantu proses penyelamatan. Pedernales adalah kota tepi pantai paling terkenal di Ekuador.